Al-Rahman, Al-Lama Al-Quran, Khalaqal Insan, Al-Lamahul Bayan Kami cinta gak? Cinta. Juga kerja? Udah, bungkus. Padahal berumah tangga tuh gak cukup dengan yang ini. Saya ngomong karena saya punya kelas praneka, delapan mata kuliah. Pertama, understanding men and women. What is a man and what is a woman? Itu harus dimengerti. Laki-laki tuh memang orang yang pernah punya perasaan. Tapi perempuan orang yang separuh otaknya itu juga jangan salah. Ini harus, dan ini betul-betul kenapa harus menikah. Karena sendiri itu lemah. Maaf, ada yang teriak, ada yang teriak, maaf. Maaf, ada yang teriak. Jangan lemah-lewati. Jadi, sendiri itu lemah. Kalau ada yang bilang apa? Aku, di Indonesia sendiri aku lebih senang. Enggak ada. Atau ada yang putus asa. Ya Allah. Kenapa sih aku gak punya jodoh? Itu musyik tuh. Yang harus itu, enggak cuma Tuhan. Yang gak boleh berpasangan, semua makhluk harus berpasangan. Kalau kenakum azwajah. Azwajah. Yang gak boleh berpasangan satu-satunya cuma Tuhan. Saya juga gak kata ada yang putus asa. Apalagi dihabis Indonesia. Berarti gagal kan sih. Berarti yang ingin hidup sendirinya, dia ingin merendangi Allah. Ya. Inna Allah, witrun ya, hibur, witrun ya. Si yang mau hidup sendiri, itu ingin merendangi Allah. Oke. Yang kedua, kita harus mengenal apa yang namanya, Jangan menikah sebelum ada ilmunya. Umar Nghota bilang, Gak boleh berjuangan di pasar ini sebelum selesai membaca kita tentang Buyuk, tentang transaksi jual-buyuk. Saya juga bilang, jangan menikah sebelum baca bahwa menikah. Sebab umumnya orang menikah itu copy paste. Kamu ikuti keluargamu, kami ikuti keluargamu. Nah, ini yang di copy paste. Tapi jangan jadilah alasan, Mengapa gak menikah sebelum baca bukunya? Nanti gak menikah-menikah. Itu salah juga. Bahaya juga kalau ada ilmunya kan. Jadi harus belajar buat pernikahan dulu. Apa sih pernikahan di dalam usaha? Apa tujuan nikah, Bahaya rahasia menikah, Bagaimana menuju ke pernikahan yang Bisa membuat rumah tangga ku, surga ku. Karena ada orang permulaan di situ saat dia menikah. Di situ lapangnya langsung. Waktu dia sendiri, Hebe-hebe aja. Pas dia menikah, langsung tua. Karena mungkin dia gak memahami NCC pernikahan itu apa. Jadi, Bahaya perjadi percayaan di usia sampai Sampai 5 tahun malu pun bukan seperti setelah itu. Ternyata. Tapi kebanyakan. Nah, waktu itu harus memahami Apa itu psikologi pernikahan selain itu. Kalau itu sebenarnya, Nah, di situ Akhirnya tadi, Kalau sendiri itu lemah. Justru dengan berpasangan, Dengan berdua, Kita menjadi kuat. Buatnya tangganya, Sakinah di situ kan. Sakinah itu apa? Dua. Pundasinya. Itu pundasinya untuk menghidu Sakinah. Sehingga kamu tuh gak terpengaruh, Keluarga sih. Kan orang tuh beli rumah. Biasanya satu. Tidak wajib. Dua. Tidak wajar. Strategis. Tiga. Yang murah lah gitu kan ya. Padahal dalam Islam, Sebelum beli rumah, Beli tetangga dulu. Bukan loh, Sampai. Ajar, Kobledar. Benar. Ajar, Kobledar. Sebelum beli rumah, Kita harus beli tetangga. Intinya tetangga sebelum rumah. Ajar, Kobledar. Dari mana itu dalemnya? Doanya asli ya? Radhi benil yang indah kebaikan. Tuhan, Tuhan, Aku gak peduli dengan semua istananya. Tuhan, Dulu-dulu kan, Perempuan, Punya suami, Tajir, Wapak, Semuanya kan harapan. Tinggal di istana. Tapi ternyata, Tuhan buatkan untuk hubungan di surga. Bertetanggaan dengan ukau. Jadi sebaik-baik tetangga siapa? Allah. Indahkan. Indahkan. Baikkan kita. Indahkan. Sisi ukau. Nah, Dari ayat itulah, Keluar, Tetangga sebelum rumah. Tetangganya siapa? Ada juga masalah keuangan keluarga. Tapi kamu sama-sama bekerja. Ya? Nanti waktu menikah harus sepakati. Kamu seboleh kerja apakah? Karena saya ngapain ibu kamu kerja gak? Nggak. karena anak yang laki-laki yang dimasarkan oleh ibu yang tidak bekerja, kadang lebih nyaman dengan istri yang tidak bekerja kadang, dan sering kalian menjadikan ibunya sebagai patokan karena biasanya ibu yang tidak bekerja itu anaknya enak, dia makan masakan ibunya, beda dengan yang bekerja dia tidak punya masakan khusus ibunya, masakan lain tapi tidak semuanya sih, jadi dia harus disepakati dari Allah karena fenomena perceraian itu kasusnya gara-gara ekonomi suami bekerja, istri bekerja, tapi caranya gara-gara ekonomi kan harusnya kalau masalahnya ekonomi, istri tidak bekerja, suami penghasilannya kurang, baru bicara ekonomi tapi dua-duanya kerja, caranya gara-gara ekonomi ini fenomena masyarakat urban seperti ini banyak yang perlu kita pelajari dan kita obrol padahal dalam penghasilan itu, bukan jumlah penghasilan, tapi how to manage bagaimana cara mengatur keuangan, contohnya bayaran sekolah anak gue, istri gue ayo gue, nanti kalau di Jakarta kontrakan gue itu harus disepakati dari awal dengan penuh rasa cinta dan kasih nah ini, saksa disini kalian harus belajar gitu, ngobrol, sebelum memulai nasihat pernikahan nih, perah ini jarang-jarang di konten ini masalahnya pasti di kasus saya benar-benar ngomongin penasihat pernikahan, istri Assalamualaikum mana lebih bagus, menunda-nunda pernikahan dan bercepat nah, kalau harus ada ilahnya ilahnya itu kalau menghindari zina iya kun fukara iya benihim Allah gitu wangkihul ayam wangkihul asal ini jadi kalau alasannya saya demi menghindari perzinahan, demi menghindari maksa kepada Allah saya memenikah walaupun penghasilan suami saya kurang pas-pasan cuma kadang-kadang orang tua ini karena otaknya itu dia udah bekerja belum nanti kamu mau kasih makan apa, makan, wala gitu kan ya makan nasi, walaupun makan nasi makanya perintahnya wangkihul, nikahkanlah nikahkanlah termasuk orang tua itu dibantu membawa, memberikan juga namanya fresh rumah tangga baru kan pasti ada kekurangannya dong makanya orang tua bantu paling nggak orang itu orang tua biologis kayak Habi Amir kan udah lama jadi pendiming biologis kamu, jadi wajib membantu kamu kena saya mau berapa kemarin belakang nah jadi kalau menghindari maksiat, maka Allah akan payahkan kamu Allah akan banggikan teman-teman amin kemudian selain psikologi bergerak, keuangan keluarga ya kesehatan reproduksi nah jadi ilmu sendiri lagi kadang-kadang laki-laki nggak paham kondisi psikologis istri yang sedang masa reproduksi nih masa haid ya ilmu haid uh banyak peluang-peluang kita masih belum paham ilmu haid bahkan cara menempatkan pembalut ya gelemparnya dimana dengan bismillah atau tidak kemudian tempat tempat itu itu penting sekali penting sekali dan itu sangat terlihat dengan bahkan sampai sebulan tidak sholat-sholat memang tidak sholat-sholat masih head sebenarnya hal itu dalam istihabah dan banyak pula sudah selesai headnya masih tidak mau mandi kehilangan satu dua sholat nah disitu setan masuk disitu setan masuk dia sudah tidak mau bersih-bersih gitu disitu setan jilat-jilat makanya banyak perempuan yang disukai juga oleh sejin ya ya karena buang sembarangan itu pembalut dan ini suami harus menjadi dedek menjadi imam menjadi imam dan saya pikir hukum positif pernikahan perlu juga dipelajaran sehingga hak dan kewajiban seperti apa begitu juga tentang ya kalau nanti kita bicara kewarisan kan ada harta bersama ada harta bawaan ya ya ini nanti dalam kewarisannya mesti jelas kamu nih waktu bikin rumah kan sama-sama kerja ini pakai uang siapa warisannya nanti kemana banyak kalau suami meninggal ini berapa harta gunung gini ya karena kalau tidak punya anak laki-laki maka saudara-saudara juga akan datang untuk meminta harta warisan nah itu juga masalah gunung gini dijelaskan dari awal panjang sih tapi saya mau kesibukan begini perempuan itu seperti cermin cermin itu tergantung objek yang ada di depan kalau objeknya itu baik maka di cermin itu baik tapi itu perempuan perempuan itu cermin sebetulnya lebih gampang ditakjainya dengan dua jurus utama satu nomor satu perhatian kedua dia akan menandu sama kamu menyalahkan semua sebetulnya dia sekarang lebih nyaman dengan dunia dia daripada sama kamu lebih nyaman sama orang tuanya selamanya dia udah happy dia berani menyerahkan dirinya kepada kamu itu resiko selanjutnya selanjutnya kita lanjutkan di episode mantap moga Allah laki-laki seperti kepala laki-laki kalau isi kepada kotor maka seluruh abad tubuh akan kotor tapi jika isi kepala bersih dan jernih maka seluruh abad tubuh akan dan kepala laki-laki ada dua hari ini berpikir dan tidak bisa berpikir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati